Uh, uh, wah, menarik sekali So, di video kali ini kita akan coba image detection Pake TensorFlow di javascript, salah satu library javascript yang menurut gue cukup Bagus untuk mainan machine learning Terlebih buat kalian yang mau belajar di awal itu bisa banget diikutin video ini Karena ini sebagai gambaran aja buat kalian Kalau mau main machine learning yang paling luarannya dulu ya Belum ke dalam-dalam ini mah Itu kayak gimana Salah satunya kita coba bermain fun dengan object detection Lewat webcam, oke Jadi disini gue punya dua webcam Cuman gak tau webcam mana nanti yang akan aktif di browsernya Jadi ini udah gue running, set up via React.js Pake feed, ya pake feed Itu dibacanya feed, bukan fight, bukan vite Tapi feed Itu bahasa Jerman atau bahasa mana gue lupa dah Ini gue udah set up pake React webcam Terus untuk data setnya gue pake chocho, koko, coko Nah ini gue gak tau bacanya kayak gimana pak Ini gue baru nemu juga lah modelan ini tuh Supaya kita bisa tau object yang kita deteksi nanti apa Misalkan Kalau gue tunjukin begini ke kamera Nah ini tuh apa, keyboard atau manusia atau apa Terus kalau gue nunjukin muka gue, apakah gue setan atau manusia Misalnya kayak gitu-gitu Ini ya kalian bisa lihat ya Codenya ini Ini dan beberapa library udah gue install Yang belum itu tensorflow gue belum install Jadi kita akan coba install pake pnpm Install Tensor Add Tensorflow Tfjs Nanti kita akan main sederhana aja Jadi webcam nya muncul di browser Terus browsernya itu bakal memberikan Apa ya Pop up untuk permission Kalau kita allow maka videonya akan muncul Terus kita bisa pilih kameranya Itu tapi bawaan browser Bukan gue yang loading Terus nanti kita akan load Dari gambar yang kita munculin Di browser Itu gue bakal Pake satu tombol Untuk mendeteksi Apakah gambar Apakah video Bukan video Sebenernya kayak ngerekam lagi sih Ah gimana ya Sini di kotak sini bakal ada video Karena kita pake react webcam Video tersebut Kalau kita pencet tombol Nanti disini gue bikin tombol Pas di klik itu harus bisa mendeteksi tuh Si program harus bisa mendeteksi Apakah objek yang sedang ada di dalam video Webcam tersebut Nah Kemungkinan besar Itu sebenernya kayak ngecapture dulu tuh Pas gue klik tombol Gitu Dia ngecapture ke Library nya tensorflow Dari segi gambar terakhir yang tercapture Atau video terakhir yang tercapture itu Apa formatnya Apakah dia sebuah kelas Keyboard Kelas manusia Kelas setan Kelas apa gitu misalkannya Ya jadi nanti ada skornya juga Jadi buat kalian yang belum tau Ini sebagai gambaran terluar aja Dari bagian machine learning Yang mana machine learning itu juga Salah satu bagian dari artificial intelligence Jadi semoga ada gambaran Buat kalian yang belum pernah mainan Kayak beginian Oke kita coba setup ya Dikit ya Tensorflow tfjs Dan gue butuh Coconya Coco Model aja lah Ah Coco aja deh Coco model From Add tensorflow Coco ssd Gua akan bikin satu tombol disini Tombolnya standar aja Gak pake apa-apa Cuman ada tombol Ada trigger When on click Ketika di on click Dia akan apa gitu Prediction Misalnya Predic Gua bikin satu function Predic disini Sementara kita console log dulu Prediksi Coba Kayak begini Ini gua awasin dulu Oke Tebak Tebak objek Ini video Mestinya udah bisa run Kita coba browser lagi Mana Nih ya tombol objeknya disini Tebak objeknya Gua zoom in lagi Ini akses videonya Nah Ini mesti Ntar di OBS gua Gua hilang dulu ya Bentar ya Mohon maaf Gua hilang dulu nih Tunggu 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 Hup Cilk bak Ya ada ya Udah ada di browser Tapi OBS gua pasti gak ada Karena bentro kameranya Sorry Sekarang kita lanjutin Coba pas Kita load Renderan dari si React.js nya Itu kita panggil Modelnya dulu Jadi list list model Itu kita akan tampung Yang ada di Coco SSD Ke sebuah state Standar aja Sini Dan Ini via use state aja Standar basic di react ya Use state Kosongan awalnya Terus Ketika use effect Gua akan bikin satu function Ini kayaknya enak di bawah deh Nah kita bikin sini ya Use effect Jadi ini renderan awal Ketika websitenya itu dibuka Akan apa yang kita lakukan adalah Ngeload data modelnya Untuk ngeload data modelnya Berarti gua mesti bikin satu function Karena itu berjalan secara asinkronus Di javascript Jadi kita mesti bikin function asing Asing function Load model Misalkan Gitu Cons model Sama dengan Oh no 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 Cons Apa ya Dataset aja deh Dataset sama dengan Await 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 Dari Coco model Dot Load Oke Terus kita set model Dengan Datasetnya Sorry pakai try and catch dulu Biar enak Oke Seperti ini Terus di use effectnya Kita tinggal Load si modelnya Lewat Tensorflow Jadi ketika tensorflow nya ready TF dot ready Dot then Kita akan Load data modelnya Load model Ini kita console dot log Dataset ready Sederhana gini dulu ya Terus nanti Pas klik tombol predict Itu Dia akan Prediksi Model yang sudah Tersimpan disini Oke Jadi kalau Kita console log disini Ini tapi Bakal Manjang ya Kayak infinity loop gitu Model Itu Pasti Akan Merudul Pak Lihat ya Gue buka console lognya Datasetnya ready Modelnya ada Ininya semuanya sudah ada Tinggal kita eksekusi Kalau kita klik tombol Apa tadi Mana nih Tebak object Klik ini Maka dia harus mendebak Object terakhir Kita itu apa yang ada di video ini Caranya Kita tinggal Panggil modelnya disini Kita deteksi dulu Di bagian predict sini Model dot detect Dari mana ngedetectnya Dari webcam Ketika tombol predict di klik Kita harus model Detection Deteksi model Yang mana Variable model ini Sudah punya tampungan data Dari Ustate yang ada Dari mana datanya Dari coco model Oke Coco model ngeload Dimasukin data loadnya Ke Bagian set model Yang artinya Model ini sudah punya Data terakhir Yang ada di dalam Coco model So ketika Buttonnya di klik Kita akan panggil modelnya Terus kita detect Yang ada di dalam Webcam Itu Modelnya Model apaan Kelasnya Apakah dia itu manusia Atau bukan Kayak gitu kurang lebih Jadi disini kita Kasih ID Video search aja Taruh kayak gitu ya Video search Lalu masukin ke sini Document dot get element Harusnya sih pake Use ref biar lebih Adem gitu Tapi ya ini Biar cepet aja ya Video search Kayak gitu Oh ini mesti Mesti async Function juga bro Karena berjalan secara Asynchronous juga Di belakang ini Jadi kita mesti tampung Ini sebuah variable Taruh aja Variable nya Detection Sama dengan White Model Lalu kita Console Disini Detection Oke Seharusnya sekarang Kalau udah gue klik Tombol Button ini Predik ini Mestinya dia masuk Ke Pencarian Objeknya itu Apa Yang ada di dalam Video search kita Yang mana Video search nya itu Pake library Webcam Bawaannya Npm react Ada Modul-modul luar lah External party External third party Blablabla Itulah pokoknya Semua data udah Dari dalam model Model deteksi Kita cobaran lagi Where Clear dulu Mestinya Gue Itu adalah Objek manusia So Kalau kita Tebak objek Muncul Muncul sebuah Kurawal Seperti ini Kelihatan kan Gue zoomin ya Yang mana Kurawal ini Isinya adalah Kumpulan Objek Kelas Dari si Tensor flow nya itu Sendiri Ini Ada nih Kelas person Skor 0,7 Satu itu Kalau gak salah Kalau satu itu Akurat Sangat-sangat akurat Kalau 0,7 Keakuratannya Ya segitu Kalau kita buka lagi Array pertamanya Dia ada Bbox 0,1,2,3 Yang mana Bbox ini Kurang lebih Sebuah kotak Shape Atau Vector Atau AP ya Sebutnya ya Aduh Sebutnya Apa gue lupa Supaya kita bisa Munculin Face detection nya gitu Biar jadi kotak Cuman itu Mesti mainan Canvas Di HTML nya Terus kita Load ke Canvas tersebut Via Code JavaScript nya Tapi itu terlalu lama Gak akan bisa beres Setengah jam Videonya Jadi Gue akan ambil Class name nya aja Apakah ini person Atau bukan Dan Supaya Meng clear ini semua Apakah ini udah yakin Atau belum Gue coba Satu lagi yang keyboard Apakah ini keyboard Atau bukan Kita coba Klik lagi Ini gue awasin dulu Harus agak tepat nih Muncul dua objek Pak Disini Yang pertama Itu keyboard Dan yang kedua Dan yang kedua itu Person Karena ada keyboard Dan juga ada person Yang tadi gue pegang Itu kan keyboard Dan gue person Manusia Bukan setan Nanti kalau udah mati Baru jadi setan Keyboard keakuratannya 0,9 Nilai skornya Sedangkan person Itu 0,5 Karena tadi kan Muka gue kehalangan Nama keyboard Nah sekarang Kalau keyboard nya Kita rendengin Seperti ini Apa yang akan terjadi Apakah Kayak gimana Nah gue juga gak tau ya Hasilnya Karena ini kan Bukan gue yang coding Semulus itu Enggak Tapi ini kan Lebih ke library Yang bermain Kita cuman Mengeksekusi doang Kayak gimana Gitu-gitunya Ini ada muka gue Ini ada keyboard nya juga Kita coba Ada dua ya Gak tau sekarang Skor nya berapa Lebih dominan yang Keyboard Atau yang person Coba Menurut lu Tebakan lu Dominan yang mana Dominan keyboard Atau dominan person Menurut lu Karena tadi kita Komparasinya belah-belahan Kalau yang atas kan Sekian-sekian Kita coba Person 0,7 Perhatikan Beda nih Disini keyboard Skor nya 0,9 Karena memang tadi Gue giniin keyboard nya Sekarang person Berapa 0,7 Tadi person 0,5 Keyboard jadi 0,6 Jadi Dari library Data set yang Kita pake Si Coco SSD ini Itu menunjukkan Lumayan akurat Nah tapi Gak bisa menjamin juga Bahwa semuanya Akan selalu akurat Kita contohkan Handphone Apakah Dia bisa tau juga Ini handphone Oke bentar ya Handphone dan manusia Berarti ini Ini kan gelap nih Handphone gue Gue nyalain dah Aduh ada notif lagi Bentar Bentar Gini aja He Papa Gimana Gini ya Menurut gue sih Gak kedetek Eh Kedetek Anjing Saya lpon 0,97 Kok akuratannya Gokil Gue cari yang Gak akan kedetek Buku Bentar Buku Ada buku Dari Mbah Sujewo Tejo Buku andalan gue Tuhan yang maha Asik Kita akan buka Apakah dia tau Ini buku Oke Kita coba Lihat kelasnya Book Dengan skor 0,8 Topi Ini harusnya Dia gak akan tau Coba ya Gue ngumpet Sorry Person Dia gak tau tuh Kalau yang beginian Jadi tergantung Fungsi Dataset yang kita punya Apalagi ya Nih Tupperware Tau gak lu ini Tupperware Ayo Bah Wah Enggak Enggak Udah Intinya kayak begitu Kurang lebih Nah sekarang Kalau lu pengen munculin Kedalam browsernya Gimana ya Kita tinggal panggil sih Isiannya Jadi gue bakal hardcode aja nih Gue bikin satu Atau dua Dua ini ya Apa namanya Object Target object Dua state Satu adalah object name Set object name Dan satu lagi Nah udah gini aja Satu lagi Target Object Target Apa tuh score Score Nah karena ketika button itu kita udah tahu apa datanya maka di dalam sini gua akan jika skornya ya deteksi Dot Dia tuh ada di dalam sebuah Apa tadi Object gak sih Array Di dalam sebuah array Berarti Gua validasi dulu Jika Lebih dari Nol Maka Kita map Detection.map Resultnya dan i nya Terus kita coba console.log dulu Score Nya Lagi ya Coba mapping dulu Mapping Jangan jauh-jauh dulu Detek gua Skornya 0,7 Personnya Berarti kalau pengen name nya Console.log Class Coba lagi Person 0,7 Right Gua akan masukkan ini ke dalam State nya So Set Object name Result.name Hey Result.class Dan satu lagi Set Astaga Gua shortcut nya Lupa Set Object Score Result.score Jadi Disini gua tinggal bikin Sebuah H3 Aja Object 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 name Maka Object Name Jika tidak Udah tuh string deh Untuk meyakinkan Jika tidak Maka kosong Satu Lagi Skor Object Skor Coba 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 Clear Chair Kenapa jadi Chair Anjir Person 0,69 Keyboard 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 0,9 Kalau berdua Gini gak akan bisa Karena statenya Tadi bukan array Pasti pilih Salah satu Lalu kan Cuali kalau agak Gedean gini Keyboard Menarik Menarik sekali Coba Apa nih Keyboard Apa nih Book Book Oke semoga bermanfaat buat kalian semua Untuk source code nya Akan gue publish ke github Karena ini gratis dan ini cuman kayak begituan doang Untuk keluaran jadi buat kalian yang penasaran silahkan di coba aja Tinggal diambil aja Repository nya terus kalian coba masing-masing di rumah Apa yang terjadi ketika A, B, C, D Dengan code yang sederhana Gak nyampe 2 file tadi kan cuman 1 file Dengan bantuan 3 library React webcam Tensorflow.js Dan juga apa tuh satu lagi Koko SSD untuk data set nya Jadi kalau kalian mau mainan mesin learning Itu pelajari Kalau pemula ya Apalagi kalau kalian ranahnya web Itu bisa dari tensorflow.js Kenapa gue bikin video ini Karena terinspirasi dari kelas fullstack.id Yang mana ketika gue liat kurikulum nya Itu kan ada fullstack nya tuh Dan pas gue cek ke kode politan Itu ada materi tentang mesin learning Terus gue cobain Cuman disana itu pake python Kalau di python maka ada banyak Banyak banget yang bisa kalian pake library nya Kalau di javascript salah satunya ya si tensorflow ini gitu Jadi kalian bisa baca dokumentasinya langsung Atau kalau lo pengen belajar secara online Bisa di cek di kelas fullstack.id Ataupun di kode politan Dan kalian itu bisa pilih materi nya itu Banyak banget Ada mesin learning Artificial intelligence Ada yang pake python Ada yang pake javascript Ada yang laravel Ada yang apa itu Banyak materi nya disana Dicek aja linknya ada di deskripsi Seperti biasa Kalau pake kode gue Itu dapet diskon DA30 Diskon 30% Atau nanti kalian bisa Cek di deskripsi lah Selengkapnya untuk bagian diskon-diskonan gitu Buat kalian ya Dan kalau kalian udah Masuk ke kelas fullstack.id Dicek aja materi nya Yang paling relevan buat kalian itu Yang mana Kalau gue sangat merekomendasikan Kalau untuk front end Coba di react.js Kalau belum pernah Untuk di bagian back end Bisa ke java Atau ke php juga Bisa ke laravel Dan lain-lain lah Di back end tuh banyak sih ya Bisa python, java, si Semuanya bisa Tapi kalau front end Menurut gue React atau laravel Atau View juga boleh Oke Sampai jumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat video ini Buat kalian Semoga terinspirasi Untuk mengembangkan Apapun itu Yang sederhana-sederhana aja dulu Buat portfolio kalian Kalau belum pernah kerja Alright Bye-bye Sub indo by broth3rmax